Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 4, Hidup Bersih dan Sehat Subtema 4, Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum Pembelajaran 2 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Menjaga kebersihan dan keindahan jalan raya Kebersihan jalan raya harus dijaga Sampah dibuang di tempat sampah yang tersedia di tepi jalan Trotoar atau tempat pejalan kaki harus bersih agar nyaman Trotoar yang kotor juga mengganggu keselamatan pejalan kaki Got dan saluran air juga harus dibersihkan agar tidak tersumba dan terhindar dari banjir Tepi jalan sebaiknya ditanami pepohonan dan dibuat taman Tanaman berguna untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida Pepohonan dan taman membuat udara di sepanjang jalan raya akan terasa sejuk dan segar Kegiatan 1 Ayo membaca teks tersebut dan menuliskan isinya pada buku tulis kalian dengan rapi Kemudian kalian sampaikan secara lisan di depan kelas kepada teman-teman Kegiatan 2 Nomor 1 Ayo mengamati jalan raya di sekitar tempat tinggalmu 2 Tulislah keadaannya di buku tugasmu seperti bentuk bacaan tersebut 3 Ceritakan di depan kelas atau kepada teman-temanmu Kita lanjutkan ayo berlatih Nomor 1 Dewi berjalan di titik-titik jalan R.A. Kartini sekitar alun-alun Tulung Agung Berjalan di trotoar 2 Ayah membersihkan got di dekat stasiun Tulung Agung Agar saluran air tidak titik-titik Agar saluran air tidak tersumbat 3 Pamanrani menanam pohon di kawasan bingga untuk mengurangi titik-titik udara Untuk mengurangi penjemaran udara 4 Trotoar adalah kata sebutan untuk tempat berjalan titik-titik Untuk tempat berjalan kaki 5 Tulislah kalimat tentang kegiatan kebersihan di tempat umum Contohnya adalah Mari kita jaga kebersihan di tempat umum dengan membuang sampah di tempat sampah DOK KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Di jalan raya sekitar Pasar Wage ada orang yang berjualan dengan mendorong kerobak dan menggendong keranjang Mereka menggunakan kekuatan otot Kita juga dapat melatih kekuatan otot melalui permainan menggendong teman Caranya adalah sebagai berikut A. Anak-anak dibagi berpasangan yang seimbang B. Pasangan berdiri di belakang garis pembatas C. Guru membunyikan peluit ke satu dan pemain menggendong temannya D. Peluit kedua pemain berjalan ke garis depan dan bertolak kembali ke garis awal E. Lakukan secara bergiliran atau bergantian menggendong Kegiatan 3 1. Ayo mempelajari petunjuk permainan menggendong tersebut 2. Lakukan perlombaan dengan teman-temanmu yang lain 3. Pasangan yang tercepat kembali ke garis awal adalah juaranya Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal ayo berlatih Nomor 1. Permainan menggendong dapat melatih kekuatan titik-titik Dapat melatih kekuatan otot 2. Tempat untuk memulai menggendong berada di titik-titik garis pembatas Di belakang garis pembatas 3. Kita harus memilih pasangan menggendong yang titik-titik agar tidak terlalu berat 4. Menggendong yang kecil 4. Pemain harus berjalan ke garis depan saat mendengar peluit yang kedua 5. Siapa yang menjadi pemenang dalam permainan menggendong teman? Pemenangnya adalah yang tercepat kembali ke garis awal Pembuatan BPKN KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Permainan menggendong teman membutuhkan kerjasama yang baik Kerjasama yang baik dapat menghasilkan suatu hasil yang baik Kerjasama merupakan wujud persatuan Kita pasti pernah melakukan kegiatan permainan yang membutuhkan kerjasama Kegiatan 4 Ayo berdiskusi dengan teman mengenai hal berikut 1. Permainan apa saja yang membutuhkan kerjasama 2. Sikap apa saja yang harus dilakukan agar terjadi kerjasama dan persatuan yang baik saat bermain dan berolahraga Nah, silakan kalian berdiskusi Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing Sekarang kita kerjakan soal-soal berikut Nomor 1 Kelompok yang memiliki titik-titik maka dapat menjalankan permainan dengan baik A. Teman B. Bekal C. Kerjasama Jawabnya adalah kerjasama 2. Kita harus membantu teman yang mengalami titik-titik Yang mengalami musibah 3. Dengan bekerjasama pekerjaan akan selesai dengan titik-titik Selesai dengan cepat 4. Kerjasama juga dapat menumbuhkan rasa titik-titik Menumbuhkan rasa kebersamaan 5. Sebutkan permainan yang membutuhkan kerjasama Kita contohkan saja adalah permainan menggendong kawan Kemudian permainan lompat tali Permainan sepak bola Permainan bola voli Dan sebagainya Demikian tadi materi pembelajaran 2 Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya